Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Di video ini saya akan coba ajarkan kepada anda Cara membuat akun Google baru ya di HP Android Nah disini saya tidak memiliki satu cara Melainkan disini saya memiliki dua cara membuat akun Google di HP Android ya Nah disini kalian bisa buka Google Chrome Selanjutnya anda bisa ketik kata kunci google.com Setelah itu klik centang atau searching Selanjutnya jika tampilan seperti ini Anda bisa ketik ulang google.com Lalu silakan klik bagian pencarian Dan setelah itu anda bisa klik tanda atau gambar orang di bagian pojok kanan atas Selanjutnya kita tunggu dan kita bisa klik di bagian buat akun ya Nah disini ada dua pilihan untuk mengelola bisnis saya atau untuk diri sendiri Anda pilih untuk diri sendiri Selanjutnya silakan isi formulir yang sudah disediakan disini ya Nah disini anda bisa memberi nama depan Kemudian memberi nama belakang dan memberikan nama pada akun email kalian Atau akun Gmail atau akun Google ya Tentunya sama saja Kemudian silakan tulis sesuai yang kalian inginkan Saya akan contohkan disini menulis nama yaitu muhammadade.gmail.com Selanjutnya silakan masukkan kata sandi ya Tentunya kata sandi ini adalah kata sandi yang harus kalian hafal dan harus kalian ingat Jika anda khawatir akan lupa kata sandi silakan catat Namun jika sudah terlanjur namun anda lupa kata sandi Gmail Silakan tonton video saya sebelumnya ditandai pojok kanan atas ini ya Disitu saya telah membuatkan 3 cara mengatasi lupa kata sandi Gmail Nah jika tampilan seperti ini berarti nama tersebut sudah digunakan oleh orang lain ya Pastikan nama Gmail tersebut belum digunakan oleh orang lain Karena Gmail ini beda dengan Facebook ya Jika namanya sudah ada yang menggunakan maka tidak bisa Maka dari itu silakan tambahkan angka di bagian belakang Untuk memastikan bahwasannya tidak ada yang menggunakan nama Gmail tersebut Atau nama akun Google tersebut Nah disini saya akan merubahnya dengan menambahkan S di bagian terakhir angka D Dengan menambah angka 339 Lalu klik berikutnya dan alhasil kita berhasil ya Selanjutnya silakan masukkan nomor telpon anda ya Nah jika kita klik berikutnya maka tampilannya pun akan gagal seperti ini Jadi silakan masukkan nomor telpon anda yang aktif Sehingga ketika nanti anda lupa kata sandi Gmail Anda bisa mengatur ulang pada kata sandi Gmail tersebut dengan nomor handphone yang telah kalian gunakan Atau nomor handphone yang tentunya aktif Dan saya akan memasukkan nomor handphone yang saya gunakan ya Harap sekali lagi nomor handphonenya harus aktif Dan kebetulan saya tidak hafal dengan nomor telpon saya Maka saya akan melihat di handphone saya satu lagi Untuk menambahkan nomor telpon disini ya Nah manfaatnya banyak sekali dari kita menambahkan nomor telpon ini Ya salah satunya itu tadi kita bisa mengatur ulang kata sandi Gmail kita Ketika kita itu lupa pada kata sandi Gmail kita Dan ini adalah nomornya Dan saya akan mengetik secara perlahan karena saya tidak hafal Dan jika sudah anda menulis nomor telpon Klik berikutnya Selanjutnya kita akan dibawa ke halaman ini Untuk memasukkan kode verifikasi Dan ini adalah kode verifikasi yang dikirimkan oleh pihak Google Yang membuktikan bahwa nomor kita itu benar-benar aktif ya Selanjutnya klik verifikasi Dan kita tunggu Setelah itu kita bisa menambahkan tanggal Kemudian bulan dan tahun lahir kita ya Silahkan sesuaikan dengan tanggal lahir kalian Dan disini ada tulisan alamat email pemulihan Anda bisa tambahkan Ini membantu juga ketika anda lupa pada kata sandi Gmail anda Jika anda menambahkannya Pada saat anda lupa kata sandi Anda bisa terbantu dengan alamat email pemulihan Silahkan pilih jenis kelamin Karena saya pria Saya pilih pria Selanjutnya anda bisa klik bagian berikutnya Di bagian bawah kanan ini ya Oke langsung saja klik berikutnya Dan kita tunggu sampai loadingnya selesai Lalu silahkan klik bagian Ya saya ikuti Atau lewati juga tidak masalah ya Kalian pilih salah satu saja Dan ketika anda telah pilih Ya saya ikuti Tampilannya akan seperti ini Lalu klik saya setuju Dan setelah itu Tampilannya akan seperti ini Menandakan kita telah berhasil membuat akun Google di HP Android Atau HP yang anda gunakan Ini adalah cara yang pertama ya Kita beralih ke cara yang kedua Untuk membuat akun Google di HP Android Cara yang kedua silahkan buka pengaturan di HP Atau ponsel anda masing-masing Tentunya pengaturan ini ada di ponsel kalian ya Nah disini ada pengaturan Anda bisa klik Lalu anda bisa geser ke bawah Atau scroll ke bawah Untuk mencari Google Jika sudah ketemu langsung klik Lalu klik tanda panah kecil di bagian bawah itu Lalu geser ke bawah Selanjutnya klik tambahkan akun Selanjutnya anda bisa langsung tambahkan Lalu kita tunggu Dan kita diperintahkan untuk memasukkan pada kata sandi Yang kita buat di HP kita ya Selanjutnya kita bisa tunggu lagi Dan setelah itu disini ada tulisan buat akun Anda bisa klik di bagian tulisan yang di bawah itu Pilih untuk sendiri Lalu silahkan masukkan nama depan anda Selanjutnya silahkan masukkan nama belakang anda Setelah itu anda bisa klik bagian berikutnya Dan kita tunggu Setelah itu kita masukkan tanggal lahir kita Dan saya akan masukkan tanggal 21 Lalu bulan Agustus Dan tahunnya 1995 Pilih jenis kelamin Karena saya pria Saya akan pilih pria Lalu klik berikutnya Selanjutnya disini anda bisa pilih salah satu nama yang telah tersedia ya Dengan begitu anda tidak pusing lagi Untuk mencari nama yang tidak digunakan Yang belum digunakan di akun Google ya Nah disini jika anda ingin buat sendiri Silahkan pilih bagian nomor 3 Disitu kita bisa membuat nama email sesuka hati kita Yang penting belum digunakan oleh orang lain di akun Google ya Nah disini saya akan coba membuat nama pada akun Google tersebut Dengan nama Rohman WQ Karena saya rasa untuk huruf mati itu jarang orang yang gunakan ya Selanjutnya klik berikutnya Lalu silahkan masukkan kata sandi yang kalian ingin buat Nah disini saya akan contohkan memakai kata sandi ini Dan tentunya ini simple saja Karena ini hanya sebuah percobaan Klik berikutnya Jika anda sudah memasukkannya Selanjutnya kita akan dibawa ke halaman ini Nah untuk disini Kita tidak perlu mengisi nomor HP Juga tidak apa-apa ya Anda bisa klik bagian lewati di bagian bawah kiri ini Selanjutnya kita akan dibawa ke halaman ini Dan kita pun telah berhasil membuat akun Google baru ya Selanjutnya klik saja berikutnya Lalu geser ke bawah Lalu klik saya setuju Dengan begitu kita telah berhasil membuat akun Google baru di HP kita ya Sehingga kita bisa menggunakan akun tersebut Untuk membuat Facebook Membuat Instagram Dan membuat akun sosial media lainnya Namun jika anda ingin lebih mengamankan pada akun Gmail anda Agar tidak diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab Anda bisa tonton video saya sebelumnya Silahkan tonton di tandai pojok kanan atas ini ya Untuk mengamankan akun Gmail anda Selanjutnya anda bisa menghapus akun Gmail tersebut Jika anda telah bosan menggunakan akun Gmail tersebut Silahkan buka pengaturan Kemudian klik akun dan pencadangan di atas tulisan Google ini Selanjutnya silahkan klik bagian akun Nah disitu anda bisa pilih salah satu akun yang akan kalian hapus Nah contoh saya akan memilih akun ini ya Untuk dijadikan bahan tutorial di video ini Ini hanya sebagai contoh namun saya tidak menghapus secara real ya Anda tinggal klik hapus akun Dengan begitu akun Google yang barusan anda buat Atau yang sudah ada di ponsel anda Akan terhapus di perangkat anda Namun ini hanya menghapus saja ya Orang lain masih dapat mengakses pada akun Google anda Sebaiknya jika anda ingin menghapus pada akun Google anda Silahkan anda menonaktifkan akun Google anda Cara menonaktifkannya Silahkan tonton video saya sebelumnya Ditandai pojok kanan atas ini Disitu saya telah membuat tutorial Cara menonaktifkan akun Gmail ya Nah jika anda ingin menambah akun lagi Atau membuat akun Google baru Silahkan klik bagian tadi Lalu klik bagian tambahkan akun lain Setelah itu anda bisa menambahkan akun sesuai dengan apa yang kalian inginkan Ada pun cara dan langkahnya Sama seperti yang saya jelaskan di video tadi ya Yaitu kita tinggal membuat nama Lalu akun Gmail dan lain-lain yang sudah disediakan formulir di bagian akun Google ini ya Nah itu tadi adalah dua cara membuat akun Google di HP ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng Untuk dapat notifikasi video berikutnya Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya